membukanya kita hanya menggunakan obeng tipis obeng min halo teman teman jumpa lagi di channel akitoi86 pada sesi kali ini saya akan membahas sedikit tentang motor aki dan mobil aki yang menggunakan tombol power seperti ini ini sering kendala tombol power tidak bisa dinyalakan pas ditekan ini ada dua kemungkinan kemungkinan kabelnya terlepas dan tombolnya macet yang sering kita jumpai pas perbaikan tombolnya macet ya seperti ini ya ini nampak tombolnya pas kita tekan gak ada fungsi apa-apa biasanya kalau motornya bagus pas ditekan langsung tombolnya menyala nah seperti ini tidak ada arus yang tersambung pas kita tekan alias tidak menyala tombolnya bisa kita beli di shopee sekitar harga sekitaran 10 sampai 30 ribu tergantung tokonya oke langsung saja kita buka tidak usah berlama-lama karena kita perlu intinya saja membukanya kita hanya menggunakan obeng tipis obeng min ya nah mudah kita buka aja kita tenkel aja nah ini dia ini tombol ini harus diganti atau kita cek dulu kabelnya siapa tahu bukan tombolnya yang rusak dengan cara kita menggabungkan dua kabel merah yang di tombolnya kita satukan ya seperti ini kita buka dulu tombol yang merahnya saja kita buka dua-duanya kita buka ya seperti ini teman-teman nah ini kalau ini kita gabungkan hidup berarti ini tidak ada kendala lain-lain ya tombolnya harus diganti oke teman-teman sekarang kita janti tombolnya kita buka kabelnya satu-satu supaya tambah kabelnya nanti tidak tertukar kita buka satu-satu kabelnya kita buka dan kita masukkan untuk ke tombol yang baru tombol yang lama kita copot kita copot kita pakai ke tombol yang baru kita sudah siap menggantinya kabelnya kita kencangkan lagi supaya jangan terlepas kita menggunakan tang saja ditekan jika ditekan biar rapat ini tombolnya sudah kita pasangkan kita pasangkan dengan cara kita menekan ke bawah saja tembok yang tadi dan motor sudah aku mesti kembali oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe segala subscribe karena saya akan membagikan beberapa video lagi tentang tutorial-tutorial memperbaiki mainan dan motor mobil lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati